disini aku menggunakan benang katun dan hakpen ukuran empat iris miring nol merek tulip pertama-tama kita buat dulu sleep down lalu buat rantai sebanyak 15 rantai lalu slip stitch di rantai pertama sekarang kita masuk ke bagian pertama atau row pertama kita mulai dengan tiga rantai lalu buat double croce di dalam lubang ini sebanyak 29 double croce selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita slip stitch di rantai ketiga yang kita buat di awal tadi kita masuk dengan 2 benang lalu slip stitch lanjut masuk ke bagian kedua kita buat 1 rantai lalu di setiap lubang stitch ini kita isi dengan 1 single crochet kita buat sebanyak 1 putaran jika teman-teman takut lupa tadi di awal single crochet kita bisa beri penanda rajut karena nanti kita slip stitchnya di single crochet pertama yang kita buat di awal tadi selamat menikmati 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 kita slipnya di single crochet pertama yang kita buat tadi sekarang kita masuk ke bagian ketiga disini kita awalnya dengan membuat 3 rantai lalu di lubang sebelahnya kita buat 2 double crochet dalam 1 lubang next lubang selanjutnya 1 double crochet di lubang selanjutnya 2 double crochet dalam 1 lubang 1 double crochet di lubang sebelahnya di lubang sebelahnya lagi 2 double crochet dalam 1 lubang lalu 1 double crochet lagi lanjut 2 double crochet dalam 1 lubang selanjutnya disini kita akan skip sebanyak 7 lubang stitch lalu kita akan masuk ke lubang ke delapan kita isi dengan 1 double crochet di lubang sebelahnya isi 2 double crochet dalam 1 lubang isi 2 double crochet di lubang sebelahnya lagi 1 double crochet sebelahnya 2 double crochet dalam 1 lubang 2 double crochet di lubang sebelahnya 1 double crochet 1 double crochet terakhir kita buat 2 double crochet dalam 1 lubang kembali kita skip sebanyak 7 lubang stitch dan kita akan slip stitch di rantai ketiga yang kita buat di awal tadi selamat menikmati next kita akan masuk ke bagian keempat di bagian keempat ini sama seperti sebelumnya kita awali dengan membuat 3 rantai lalu di lubang selanjutnya kita buat 2 double crochet dalam 1 lubang lubang selanjutnya 1 double crochet lubang selanjutnya 2 double crochet selanjutnya selanjutnya 2 double crochet selanjutnya 2 double crochet dalam 1 lubang selanjutnya 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 bagian ini sebanyak satu putaran jadi nanti kita ketemu di slip stitch di rantai ketiga selanjutnya 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 hai 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 kita slip stitch nya di rantai ketiga next kita masuk ke roll kelima kita buat tiga rantai di lubang sebelahnya kita buat satu double croce di lubang sebelahnya dua double croce jadi di rantai pertama itu kita buat tiga rantai itu satu double croce hitungannya selanjutnya satu double croce selanjutnya dua double croce kembali diulang satu double croce satu double croce dan dua double croce dalam satu lubang ini diulang-ulang kita selesaikan sebanyak satu putaran nanti kita kembali slip stitch di rantai ketiga yang kita buat di awal tadi tiga kita slip stitch lalu disini kita akan putus benangnya sekarang kita akan buat bagian bawahnya disini aku akan menggunakan benang warna abu-abu kita buat satu rantai lalu di lubang yang sama kita buat satu single croce lalu kita skip satu lubang dan masuk di lubang sebelahnya kita buat 5 double croce di dalam satu lubang skip satu lubang dan buat satu single croce di lubang sebelahnya kembali skip satu lubang dan buat double croce di lubang sebelahnya buat sebanyak 5 double croce ulangi cara ini sebanyak satu putaran dan nanti kita akan slip stitch di single bro croce pertama yang kita buat tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini kita slip stitch di single crochet pertama yang dibuat di awal tadi lalu kita akan putus benang selamat menikmati disini sudah selesai kita buat bagian bawahnya lalu selanjutnya kita akan buat di bagian tangannya kembali kita menggunakan benang warna abu-abu tadi buat satu single crochet di lubang yang sama dengan satu rantai tadi lalu kita isi setiap lubang bagian tangan ini dengan satu single crochet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita akan buat pita di bagian tengah-tengah baju ini kita akan buat rantai sebanyak 40 rantai selamat menikmati 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 selamat menikmati